Pada tanggal 17 Agustus 1945, telah dicetuskan sebagai kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, para sekutu tidak menerima kemerdekaan Indonesia. Jauh dari kota Batavia, terjadi sebuah perlawanan yang dilakukan rakyat Surabaya, dikenal dengan sebutan Pertempuran 10 November. Ketika kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Tanah air, ku tidak kulupakan. Tanah akan terkena selama hidupku, biarpun saya pergi jauh. Tidak akan hilang dari kabung, tanah ku yang ku cintai, engkau ku hargai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di suatu desa, di pagi yang cerah, masyarakat hidup dengan damai menjalani aktivitas seperti biasa. Terima kasih telah menonton! 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 Pada 19 September 1945, sekelompok Belanda di bawah pimpinan Mr. Plokman secara diam-diam mengibarkan bendera kebangsaan Belanda. Keesokan harinya, terjadi sebuah aksi heroik menuntut diturunkannya bendera tersebut. Kita ini bangsa merdeka! Ayo, kita turunkan bendera busuk itu! Turunkan bendera! Turunkan bendera! Turunkan bendera! Turunkan bendera! Turunkan bendera! Tenang-tenang, saya akan mencoba bicara dengan mereka. stirred up air... Turunkan bendera! Turunkan bendera! Sudirma, Waryu, silahkan duduk! Ada apa yu datang ke sini? Kami minta, agar kalian menurutkan bendera itu sekarang juga! Hahahah! Atas setara apa yu berani memerintah saya? Presiden Soekarno telah memerintahkan agar bendera merah putih dikebarkan di seluruh wilayah Republik Indonesia! Mr. Hyramu sang, yu harus tahu kalau kami tidak menunggu yu punya negara! Keesokan berablabla! Merdeka 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 Kepada Samirapudi Merdeka 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 Pada tanggal 25 Oktober 1945 Pasukan Inggris dikirim sekutu ke Surabaya Sampaikan kedatangan kami kepada Tuhan Anda Tuhan Menurut, Tuhan, Benur ada masukan AWS Malobi Duluat Silahkan mereka masuk Silahkan menurut Hai Tuhan, surya Apa kabar? Baik Silahkan duduk Mari kita bicarakan terkait keretangan kami ke Surabaya Baik Jadi kurang lebih apa yang harus dipersiapkan untuk Mereka pun memulai perundingan dengan hangat Kesepakatan berhasil diraih kedua pihak Di antaranya Inggris berjanji bahwa di antara mereka tidak terdapat angkatan perang Belanda Disetujuinya kerjasama menjamin keamanan Membentuk piro kerjasama dan Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang Syukurlah kita sudah sepakat Saya harap kalian menepati janji Ya tentu Terima kasih atas sahabat tujuan Dan keesokan harinya Perang pun tidak terhindarkan Akibat Malabi melanggar janji Serangan besar-besaran pun mulai dilancarkan dengan satu tekad Tentara Inggris yang membantu Belanda harus dihalang dari Surabaya 30 Oktober pukul 11.30 siang Rombongan Jakarta tiba dan melaksanakan perundingan dengan Inggris Di antaranya Soekarno dan Mohata Perundingan pun berjalan cukup alot Namun akhirnya mereka mencapai kata sepakat Di antaranya Selebaran pamflet dianggap tidak sah dan diadakannya tincatan senjata Hingga pada pukul 5 sore Tragedi fatal pun terjadi Di jembatan merah dekat gedung bank internasional Jenderal Malabi Tewas Dibunuh pejuang Indonesia Yang tidak diketahui identitasnya Kejadian tersebut Menjadi sorotan tajam Di kalangan negara-negara sekutu Hingga akhirnya Kerajaan Inggris Mengirim bala bantuan Dan Mayor Jenderal Mansek Dijadikan sebagai komandan sekutu di Surabaya Menggantikan Malabi Pada 9 November 1945 Mansek mengeluarkan ultimatum Sebagai respon kemarahan Para pemimpin Dan para pemuda Indonesia Harus menyerahkan senjata Di tempat-tempat yang telah ditentukan Kemudian menyerahkan diri sambil mengangkat tangan Selambat-lambatnya Pukul 6 Tanggal 10 November 1945 Jika sehari batas waktunya tidak mengumpulkan senjata Maka Surabaya akan air serang Dari darat, laut, dan udara Setelah kabar ultimatum Pertemuan tokoh-tokoh Surabaya Diadakan di kantor dinas Gubernur Suryo Hadir dalam pertemuan itu Bung Tomo, Kiai Haji Hashim Asyari Serta tokoh TKR Menolak ancaman pihak Inggris tersebut Kita setelah sepakat Bahwa Surabaya menolak ultimatum Inggris itu Baiklah Saya akan mempersiapkan pasukan Seluruh santri di Jawa Tindu Siap memperjahat di jalan Allah Mari kita satukan begotan kita Untuk menghabis mereka Merdeka Saudara-saudara Tuhan pasti akan melindungi kita sekalian Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Merdeka 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 Kalian akan takluk dalam 3 hari di tanganku Serang Sayurin Pada mulanya Rakyat Surabaya berhasil menekan sekutu Namun karena menghadapi senjata canggih Rakyat Surabaya pun kewalahan Namun akhirnya Surabaya pun takluk Dalam waktu 3 minggu Pada tanggal 30 November 1945 Sepanjang mata memandang Berkelimpangan mayat dari ribuan orang Terbujur kaku dan hangus Sekutu harus membayar sangat mahal Dalam penaklukan Surabaya ini Ratusan ribu orang menderita Dan harus meninggalkan Surabaya Berkelimpangan surabaya Terima kasih telah menonton